Intro Ada orang kaya itu hobinya umroh Alhamdulillah Cuman karena gak cerdas Musolah samping rumahnya itu meroboh Dia umroh 6 kali Pada gak sadar kalau setiap Sholat yang dilakukan di musolah itu akan mengalir Kalau umroh ibadah qasirah Kepada dirinya sendiri selesai dengan umroh Dan alhamdulillah umroh Musolah, masjid, pondok pesantren Misalnya, kami selalu serukan Apalagi semacam pondok pesantren Ini tempat yang disenangin Nabi Waktu Nabi suruh milih, milih tempat dikit Karena apa? Pertama ini menghalau syaitan Hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah Segala kebaikan, belum lagi terus turun menurun mengalir Satu anak yang belajar ilmu Kemudian dikepak tularkan terus Naik pangkat Sekarang coba aja kita bayangkan Biarpun kita gak mampu bayangkan Berapa tinggi pangkatnya Nabi Karena apa? Nabi ngajak sahabat Sahabat Nabi masuk Islam Berbuat baik Nabi terangkat Sahabat Nabi ngajak Sampai sebanyak kebaikan ini Semuanya mendorong pangkat Nabi semakin tinggi Makanya gak ada yang bisa melampaui pangkat Nabi Selalu tinggi-tinggi Tapi diantara kita, kita bisa bersaing dong Apa yang bisa aku berbuat? Apa yang bisa aku berbuat saat ini? Kita harus cerdas Makanya tadi Kalau ini urusan syahwat Sekarang sangat mengerikan Bahkan Bukan masalah skala prioritas Skala prioritas masih lumayan Dia masih mau umrah Biarpun masjid dibiarkan Biar bertakut hawa nafsu juga Umrah keluarga kan ada keren juga Cuman kalau mau seperbandingan Masih lumayan Daripada ke tempat Wisata ke negeri-negeri Yang buka urod dan sebagainya Mungkin masih lumayan umrah keluarga Kalau masih untuk menghibur hati Masih ada Cuman kita pengen menjadi orang cerdas Dan berbuat baik Dan kami tidak merendahkan Orang yang umrah keluarga Insya Allah baik Keakrapan keluarga juga dijalin Sebab apa? Dia juga banyak sedekah kok Yang jadi masalah adalah Pelit-lit-lit-lit Urusan bangun masjid Musolah, madrosah Pelit-lit Double 5 Tapi Kalau sudah urusan Ibadah-ibadah umrah Yang tampak kebiar Ini tertipu dia Tertipu dia Cuman kita menemukan Seorang hamba Dia senang umrah Bahkan umrahnya Tidak tanggung dengan keluarga Tapi sedekahnya Tidak kira-kira Wah ini Dhalika fatullah Yukti himayya sya Ini karunia Allah berikan kepada hamba Semacam itu Ini maksudnya kami Singgung tentang Berbuat ibadah Yang muta'adiyah Kita berbuat baik Yang ibadahnya Pahalanya lebih gede Makanya tadi Selalu itu dibanding Tasbeh dan seterusnya Yang dianggap sebagai Pahala sedekah Tapi dengan harta yang diberikan Juga sedekah Manila utama Dikatakan Kaidah Ibadah Ibadah Yang pahalanya Berentek Mengalir Berkembang Itu jauh lebih bagus Daripada ibadah yang pribadi Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat Kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi Wa sahbihi Wa sallam